Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apalagi islamofobia, ini memang belakangan. Ini islamofobia sebenarnya istilah lama ya, sebenarnya dipopulerkan pertama kali secara global itu oleh satu lembaga kajian di Inggris namanya Runimate Trust. Runimate Trust itu adalah salah satu lembaga penelitian yang kiri, berhaluan kiri di Inggris. Dan kemudian ini digulirkan melalui jurnal-jurnal dan merebak secara luar biasa. Padahal ketika itu gerakan-gerakan teror yang mengatasnamakan islam itu lebih identik dengan kemerdekaan Palestina. Terutama ketika terjadi olimpiade munih misalnya, lalu ada muncul kelompok teroris zaman itu Abu Nidal dan sebagainya. Dan ada juga sebenarnya kelompok-kelompok teror yang sifatnya regional itu terjadi di Asia Selatan, beberapa negara Arab dan Afrika. Tapi pada saat itu sebenarnya tidak begitu mengemuka soal sentimen-sentimen kekerasan yang mengatasnamakan islam. Tapi Runimate ini entah seperti apa, dia mungkin sangat visioner, dia langsung menangkap ada beberapa kejadian-kejadian teror itu. Lalu dia melekatkan stigma itu kepada islam dan mempopulerkan istilah islamofobia. Sebenarnya Runimate Trust ini bukan yang pertama mempopulerkan. Dulu itu ada ahli postkolonial keturunan Libanon namanya Edward Said. Nah dia ini mempopulerkan pada tahun 85 soal islamofobia. Tapi Edward Said waktu itu justru memprotes. Memprotes beberapa media barat dan beberapa pemikir barat yang memusuhi islam. Ini memang diprotes oleh Edward Said. Seharusnya tidak boleh. Kalau mereka ini memusuhi islam ini sama artinya dengan islamofobia. Tulisan Edward waktu itu sama seperti itu. Ini tidak ada ubahnya seperti gerakan-gerakan antisemitism terhadap orang-orang Yahudi. Nah berkembang-berkembang ternyata memang kelompok-kelompok teror yang mengatasnamakan agama Islam ini berkembang pasca Runimate Trust itu mempopulerkan itu. Dan ternyata memang bukan hanya persoalan tulisan soal islamofobia ini memang merbak luar biasa. Hingga akhirnya mengubah beberapa undang-undang politik di beberapa negara. Terutama ini pasca 9-11 di Amerika. Saya kebetulan berada di sana. Ketika terjadi 9-11 itu bagaimana kemudian Amerika mengubah undang-undangnya ke dalam Homeland Security Law itu. Dan membuat satu Homeland Security Department. Memang mereka di situ tidak menyebutkan islam. Tapi undang-undang itu memang lebih bersifat kepada anti-islam. Saya mengalami. Karena saya mengalami begini salah satu contohnya adalah orang-orang yang berasal dari negara-negara muslim itu diwajibkan untuk melapor ke pengadilan. Itu memang ada. Dan saya mengalami itu. Saya akhirnya melapor ke pengadilan, ke Department of Justice. Saya diadili sebentar tentang kamu kesehariannya apa, kamu visanya apa, kegiatan kamu apa. Menerangkan kepada court. Dan kemudian kami terus dipantau. Hingga akhirnya keluar salah satu keputusan dari court itu semuanya hampir sama kepada orang-orang yang beragama islam. Bahkan teman saya yang non-islam itu juga mendapatkan warning juga sama. Karena dia berasal dari negara islam. Meskipun sudah terterawar dia itu namanya dari nama saja sudah non-islam. Sampai ada peringatan kalau kalian berbuat sesuatu apapun, sekecil apapun, bahkan termasuk UI, driving under influence, nyetir mabok pun, kamu akan kami deportasi. Itu ancamannya memang. Dan memang perlakuan-perlakuan islamofobia itu menjadi sebuah aturan yang akhirnya menjadi sebuah kultur di Amerika sejak saat itu. Tapi bukan di situ persoalannya. Kalau saya melihat secara berimbang saja, islamofobia ini memang muncul dari kelakuan beberapa segelintir penganut agama islam yang menggunakan praktek-praktek kekerasan dengan pembenaran-pembenaran agama islam. Meskipun sama seperti antisemitism pada akhirnya. Antisemitism juga pada akhirnya bukan hanya dipakai oleh orang-orang nazi terhadap orang-orang Yahudi di Jerman. Tetapi ini juga gerakan-gerakan ini juga dipakai di Eropa, Eropa Timur, dan juga sebagian Amerika untuk mempersekusi orang-orang Yahudi ketika itu. Mempersekusi ini dalam pengertian yang sebenarnya dan juga tidak sebenarnya. Ada yang dipersekusi secara undang-undang, ada yang dipersekusi secara fisik, ada. Tapi di lain pihak, orang Yahudi juga diuntungkan dengan antisemitism sebenarnya. Dengan narasi-narasi antisemitism ini, orang Yahudi kemudian merasa tertindas dan terintimidasi oleh antisemitism itu. Dan dengan cara itulah dia memainkan playing victim. Dan mereka kemudian mendapat banyak tempat di Amerika terutama. Dia menguasai kebudayaan lewat Hollywood misalnya. Dia menguasai ekonomi lewat Wall Street. Dia juga kemudian menguasai kekuatan-kekuatan politik di Gedung Putih dan sebagainya. Nah, ini juga terjadi pada Islamofobia. Saya kemarin di TV One, itu memang berdebat kencang soal ini. Saya betul-betul seperti sendirian menghadapi tawuran antar kampung. Saya dikroyok kepada orang. Saya lihat di Instagram story, gue, waw! gitu-gitu ya. Karena begini, ini saya sebutkan rahasianya. Di TV itu, saya nggak tahu apakah narasumber yang tiga orang. Kalau yang satu orang, Sofian Sauri, saya tahu. Dia tidak akan berani, bukan berani. Dia tidak akan berbuat banyak karena dia itu ingin mengungkapkan pengalaman-pengalamannya soal densus. Artinya dia tidak akan menyentuh urusan stigma Islamofobianya. Dia tidak akan menyentuh. Saya yakin itu. Karena ini bukan wilayahnya dia. Ini pasti saya akan berbicara soal densus sekaligus berbicara soal Islamofobia. Makanya saya yakin tiga orang ini udah tektokan. Udah berbagi peran. Saya udah yakin itu. Makanya saya yakin, I will be a single fighter. Saya udah merasakan itu. Dan benar pada akhirnya. Memang pada akhirnya saya betul-betul terlibat dalam suatu tawuran. Tidak berimbang secara jumlah. Suatu tawaran secara jumlah. Tapi ya Alhamdulillah saya sendiri tidak merasa kecewa dengan hasilnya. Karena saya berhasil mempertahankan secara ilmiah, secara data, dan sebagainya. Nah, saya katakan memang sama seperti yang akan saya katakan hari ini. Bahwa Islamofobia ini pada akhirnya dinikmati kedua belah pihak. Untuk konsumsi-konsumsi politik. Jelas. Sama seperti gestur-gestur dan postulat antisemitism ketika digulirkan pertama kali oleh Adolf Hitler. Sama persis. Ini sama semuanya. Jadi, Islamofobia ini diuntungkan oleh dua belah pihak. Oleh mereka yang selaku non-muslim yang ingin menyerang muslim. Atau sebagai orang muslim yang ingin memanfaatkan narasi Islamofobia ini sebagai alat untuk daya pikat. Sebagai kosmetik. Ini terjadi. Terjadi. Bukan hanya di Indonesia. Kita di Indonesia kita cerita lain dulu. Ini juga terjadi di Sudan. Terjadi di beberapa negara Arab. Terutama di negara Arab. Di mana kekuatan beragama secara demografis itu berimbang. Ini juga terjadi di Palestina. Terjadi di Libanon. Terjadi di negara-negara. Di mana di situ plural sekali. Seperti Suriah juga terjadi seperti itu. Karena ada kelompok-kelompok non-muslim yang sudah berada di zona nyaman. Dan kelompok-kelompok muslim yang sudah berada di zona nyaman. Dengan kepentingan-kepentingan politik Islamofobia itu kemudian dibawa sebagai narasi-narasi politik. Nah kita ke Indonesia. Indonesia juga terjadi seperti itu. Afganistan juga terjadi seperti itu. Pada saat ini ketika perang antar negara, perang simetris, lintas perbatasan itu sudah tidak populer. Maka kemudian perang asimetris itu sekarang menjadi sangat populer. Islamofobia ini sama seperti fenomena kemunculan pertama kali anti-semitism. Yaitu perang asimetris itu yang terjadi pada saat ini. Itulah mengapa orang-orang seperti Fadlizon ini kan bukan orang bodoh sebenarnya. Dia yang kemudian selalu merawat istilah Islamofobia ini selalu hidup. Karena dia tahu ini adalah narasi politik yang berhasil di banyak negara. Termasuk Taliban juga menggunakan itu. Dia menggunakan wacana-wacana kolonial. Seolah-olah orang Afganistan itu tertindas di bawah penetrasi Amerika. Di bawah boneka kekuasaan yang diciptakan oleh Amerika. Sehingga dia kemudian berusaha menguasai populasi. Dan menguasai distrik demi distrik. Hingga akhirnya Kabul jatuh. Indonesia pada saat ini juga menggunakan pola-pola gerakan yang sama. Pola Islamofobia dan pola-pola kebangkitan komunis ini sama modelnya. Hanya sebagai narasi-narasi sebagai daya pikas elektoral saja. Kita tidak usah bercerita soal Fadlizon. Ini memang orang-orang yang merasa diuntungkan dengan narasi-narasi agama sejak dulu. Ini adalah orang-orang yang mengambil keuntungan seolah-olah dia pejuang agama. Pertama, padahal sejarah Islam sudah mengajari kita soal gerakan-gerakan seperti ini. Gerakan-gerakan yang menggunakan narasi-narasi bahwa dia adalah pejuang agama. Ini pada akhirnya adalah orang yang menipu agama. Sekali lagi saya ulangi. Orang yang dalam tataran politik mengaku sebagai pejuang agama. Pada akhirnya ini adalah orang yang kemudian mencederai agama. Ini sangat jelas. Sejarahnya banyak. Banyak sekali. Kalau di dalam sejarah Islam, saya sering cerita soal sejarah Islam di sini. Banyak sekali. Bagaimana kemudian perang sesama antar umat Islam. Itu terjadi di Madinah. Mulai dari perang Jamal, perang Sifin, perang Zab. Itu juga perang sesama pemeluk agama Islam. Karena apa? Karena ada narasi-narasi, keduanya mengaku sebagai pejuang Islam. Dan ketika politisasi agama itu terjadi, maka kebencian dan kecintaannya menjadi awet. Kita tahu permusuhan antara Sunni dan Syiah ini berlangsung lebih dari seribu tahun. Dan kebenciannya awet hingga sekarang. Kemunculan Sunni dan Syiah ini juga karena konsumsi-konsumsi politisasi agama. Tidak ada lagi selain itu. Dan itu kemudian terus bergulir ke Bani Umayyah, bergulir ke Bani Abasyah, ke Usmania, ke Eropa, ke Andalusia, hingga saat ini. Ini semua terus bergulir dalam kebencian-kebencian. Tapi kemudian kecintaannya tetap menjadi awet. Oleh karena itu, peluang-peluang inilah yang kemudian dijadikan sebagai narasi-narasi utama, arus-arus utama dari beberapa politisi-politisi di kalangan negara muslim. Ini pernah dipakai cara-cara ini oleh Kolonel Muhammad Hassan di Somalia. Oleh Muhammadu Buhari di Nigeria. Oleh Hassan Turabi di Sudan. Ini juga sering dipakai oleh beberapa politisi-politisi untuk meraih kekuasaan dan setelah meraih kekuasaan mereka mengecewakan. Banyak sekali terjadi. Artinya begini, orang-orang yang sekarang menyuarakan anti korupsi misalnya atas nama agama, pada akhirnya ketika dia berkuasa, dia juga akan korupsi. Kekecewaan-kekecewaan inilah kemudian justru yang membuat rasa Islamofobia itu semakin dalam. Bukan hanya pada tataran dunia-dunia kekerasan radikal dan terorisme. Di dalam dunia politik pun banyak orang merasa gerah kemudian atas nama Islam diselewengkan dan Islamofobia ini terjadi pada dunia-dunia politik. Oleh karena itu, banyak sekali politisi-politisi Islam di negara-negara Arab seperti di Lebanon, di Bahrain, di Oman dan sebagainya itu semakin kebelakang ini hasil surveinya mengatakan semakin tidak laku. Mereka lebih suka berhubungan dengan orang moderat yang tidak peduli dia ini berafiliasi dengan Barat sekalipun, ini justru yang lebih mementingkan diri untuk dipilih sebagai pemimpin. Jadi itulah mengapa proses-proses perubahan undang-undang di Arab Saudi itu terjadi. Karena kalau pemerintah kerajaan Arab Saudi sekarang ini pasti berpikir, kalau saya tetap bertahan dengan metode-metode lama seperti ini, saya akan semakin tidak populer. Maka kemudian mereka melakukan meratifikasi itu, mereka berani menangkap 30 ulama karena dianggap sebagai terafiliasi kepada kelompok radikal, apakah ini disebut dengan Islamofobia? Tentu saja tidak. Mereka justru akhirnya terbelenggu oleh Islamofobia di kalangan rakyatnya sendiri. Banyak orang Saudi itu tabur dari Saudi karena dia merasa bahwa Islam ini menakutkan. Makanya kemudian Saudi meratifikasi undang-undangnya perempuan diberi kebebasan dan sebagainya. 30 ulama yang dianggap radikal ditangkap dan dihukum, dipenjara. Bahkan yang namanya Salman Aouda itu dipenjara dan difonis hukuman mati. Nah, ini adalah pada akhirnya wacana-wacana Islamofobia ini memang tidak akan menguntungkan. Kalau kemudian Fadli Zon menggunakan itu sebagai baseline politiknya, ini justru akan berbahaya kepada dia dan juga berbahaya kepada partainya sendiri. Ini yang harus dipahami. Karena memang kalau Fadli Zon mengatakan, dunia sekarang sudah berubah, tidak boleh lagi menggunakan Islamofobia sebagai akomodasi. Padahal yang sedang menggunakan Islamofobia sebagai akomodasi politik itu justru dia sebenarnya. Justru dia seharusnya yang sadar bahwa dunia sudah berubah. Bahkan negara-negara Islam yang tadinya menggunakan hukum Islam yang sangat ketat, sekarang berusaha meratifikasi itu dalam rangka apa? Menjauhkan stigma Islamofobia itu dulu. Jadi memang stigma Islamofobia ini memang harus dijauhkan sekarang dari mereka. Kalau kemudian politik ini masih menggunakan Islamofobia sebagai depikat elektoral seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kanan di Indonesia, dan juga dilakukan oleh Fadli Zon, saya kira ini justru akan membahayakan bagi partainya dan dia. Karena dunia sudah berubah. Ini perlu saya pertegas. Bukan hanya Fadli yang bisa mengatakan itu. Jadi memang ini juga sudah dilansir oleh, sebenarnya sudah dilansir oleh salah seorang keturunan Islam yang menjadi salah satu ahli politik di Amerika, namanya Khaled Baidun. Khaled Baidun ini menulis bukunya, saya sudah baca Tuntasit. Judulnya The American Islamophobia. Dia menulis bahwa Islamofobia ini memang akhirnya bergulir kemana-mana dan dinikmati oleh siapa saja. Orang-orang seperti di Amerika menggunakan Islamofobia itu sebagai alat untuk menuju tangga kekuasaan. Tapi di negara-negara Islam, di negara-negara dengan mayoritas Islam, Islamofobia ini dijadikan guliran juga supaya menjadi tangga untuk menuju kekuasaan. Pada akhirnya, kesimpulan akhirnya adalah seperti yang dikatakan oleh Nathan Bean dalam Islamofobia Industri, dia mengatakan pada akhirnya Islamofobia maupun antisemitism itu memang digulirkan oleh orang-orang yang punya kepentingan politik. Ini juga terjadi, Kang Abu. Di dalam Islam sendiri, kepentingan-kepentingan politik yang mengatasnamakan Islam bahwa Islam ini akan semakin tergerus karena orang Islam ini semakin menjauh dari Islam, seolah-olah orang Islam ini semakin melawan agamanya sendiri, ini juga dipakai oleh Khawarij terhadap Abdullah Ibn Abbas R.A. dan juga kepada kekuasaan Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali kemudian dibunuh, Abdullah Ibn Abbas kemudian dipersekusi, hingga akhirnya Abdullah Ibn Abbas itu baru muncul lagi pada Bani Abbas ya. Setelah Bani Umayyah itu akhirnya tumbang. Nah, hal-hal seperti inilah kemudian, ini menjadi pelajaran sejarah bagi kita. Jangan pernah menjual Islam untuk kepentingan-kepentingan politik. Karena Islamofobia ini juga, kalau memang dia terbentuk, rasa ketakutan itu terhadap orang Islam, ini karena tingkah orang Islam sendiri yang kemudian diperbesar, dijadikan efek snowball oleh orang-orang kiri sebagai alat dagangan politik. Oleh orang kanan juga dijadikan alat-alat narasi-narasi politik. Sekarang begini, kalau kemudian seperti Taliban ini diidentikan dengan Islam, maka itulah Islamofobia terbentuk. Udah pasti. Coba, kalau sekarang kita mengatakan Taliban itu adalah Islam, dia pejuang yang akan menegakkan syariah, dia yang akan menegakkan daulah misalnya. Nah, ini justru akan menakutkan, belum apa-apa sudah meledak bom di sana-sini. Masjid Syiah juga sudah dibom, seratus kalau nggak salah korbannya. Kelompok aliansi utara melakukan peperangan. ISIS-K, ISIS-Kurasan juga melakukan perlawanan. Apakah Islam seperti ini? Tentu saja tidak. Artinya apa? Identifikasi-identifikasi Islam terhadap dunia kekerasan ini yang justru membentuk Islamofobia. Inilah kemudian yang ditangkap oleh orang-orang non-Islam untuk dijadikan alat gelembung politik. Dan ironisnya, politisi-politisi Islam juga terjebak di dalamnya dan menggunakan Islamofobia sebagai narasi-narasi politiknya. Ini kemudian menjadi suatu industri sebagai bisnis besar. Sama seperti antisemitism. Atas nama antisemitism, orang-orang Yahudi berhasil menguasai Amerika. Atas nama antisemitism, Nazi dengan Adolf Hitler sempat mempersekusi dan menguasai Jerman. Nah, hal-hal seperti inilah yang juga pernah dilakukan oleh kelompok-kelompok Khawarij di Arab, di Madinah, yang kemudian berkembang hingga sekarang. Karena Khawarij ini tidak akan mati. Dagangannya adalah memang itu. Kebangkitan Islam melalui jalur politik untuk menegakkan daulah, khilafah, dan sebagainya itu dengan tagline-tagline dan baseline-baseline narasi Islamofobia. Ini dilakukan oleh kelompok-kelompok kanan seperti 212, termasuk juga oleh Fatih Bison, ini dipakai juga. Padahal ini nanti yang justru membahayakan Islam. Perasaan-perasaan seperti ini yang kemudian akan memakan tuannya sendiri. Percaya. Karena ini sejarah sudah mencatat. Artinya, the history repeat itself itu benar. Nanti akan berulang sendiri. Terima kasih telah menonton!